Oke, kita coba pakai Sport Plus Ah, coba Coba Oke, what's up guys Selamat datang di channel alufimoto.com Hello So, sekarang kita lagi On the way CBR250RR itu kayak gimana Entah dari Fisiknya kayak gimana Kemudian performanya kayak gimana Handlingnya kayak gimana Nanti kita lihat aja ya Satu-satu Untuk CBR250RR ini dibagi dari dua versi Ada yang ABS Dan ada yang non ABS Nanti kalau ke bagian yang ABS Kita bakal nyoba untuk Heartbreaking Sama combine ABS yang CBR250 Yang sebelumnya Lebih enakan mana Ini kenapa Jalannya Kayak gini ya Sudah mulai satu lajur Mari kita ambil Pelokan pertama Gila ini jalanan Surabaya ya Kecil banget ya Lo kiri aja dah Jadi CBR250RR itu merupakan Motor Honda Pertama 250cc yang dua silinder Dengan inline ya Dengan inline ya Konfigurasinya Kalau V Ada XL250 Faradiro Faradiro Terus apalagi ya Udah sih cuma itu aja sih Setau gue Sebelumnya kalau si BR250RR itu Identiknya dengan MC41 Yang empat silinder yang wing wing Dan RPMnya sendiri bisa dikebut Sampai 14.000 Nah kenapa Dia mengadopsi Short stroke Atau Langkahnya lebih pendek Daripada diameter Pistonnya Nah Sama dengan yang dulu Bedanya kalau sekarang Dia pakai Perbandingan Bor dan stroke Itu 62mm Kali 41, berapa Gitu ya Jadi itu bener-bener Pendek banget bro Langkahnya Jadi gak heran Kalau misalnya RPM limiternya sendiri Bisa dipatok Sampai 14.000 Uh Lala Melengkingnya Mesti Enak banget ya Eh Tidak Tidak Soalnya Satria F aja Yang cuma satu silinder Itu bisa sampai 13.000 Bro Bayangin ini Dua silinder 14.000 Merdunnya Kayak gimana Untuk harga sendiri Yang non ABS Kalau gak salah 65 jutaan deh Kemudian untuk yang ABS Itu ada Sekitar Ya 70 atau 72 juta Lupa saya detailnya Untuk Counter Road Surabaya Tapi yang jelas Untuk CBR250RR Dia itu punya Upset down Yang Biasa aja sih Sebenernya Kemudian Bodywork yang Menurut saya Mirip-mirip Dengan Apa ya Dengan Panigali 10.98 Atau Ya kayaknya Panigali deh Untuk eksteriurnya Sendiri Dia Banyak plastik Ya Hayang Zaman Zaman dulu It's about power weight Ratio Bro Untuk powernya sendiri Merupakan Motor dengan power Tertinggi saat ini Untuk kelas 250 cc Empat tak Ya Wow Lala Jadi dengan harga 65 jutaan Apakah worth it Sebuah CBR250RR Dimiliki Kalau saya punya duit Segitu Kayaknya sih Tanggung ya Mending ambil Air 6 second Yang harganya Ya 70 jutaan Coba ya Selera sih Apalagi brandnya Honda HM gitu Loh Ya nanti Untuk Sesi test ride Diadakan oleh MPM motor Itu adalah Apa ya Semacam dealership Yang Udah banyak banget Megang merk Di Jawa Timur Jadi punya nama lah Di Jawa Timur Jadi MPM motor tuh Selain jualan Honda Ada Nissan Kalau gak salah Sama Datsun Gila kan Dan ini kebetulan Juga untuk Untuk Sesi test ride Yang ada di Pakuon City Itu Cuma orang-orang Perduit aja Bro Jadi kayaknya Ini Targetingnya Emang Oke banget Dikhususkan Untuk Buat Orang-orang Tajir Posisinya Bagus banget Yang disasar Bukan Anak-anak muda Yang suka Nonton Itu Sinetron Ya itulah Yang kemarin Baru ngeluarin Versis X 250 Sampai Akin off-road mode on sebenarnya ini agak jauh ya dari kosan gua dan di Petra HP Cokela Oh iya di sini ada dua acara ya jadi MPM itu ada dua tempat buat launching CBR 2020 RR yang pertama di Grand Aduh Sorry di Island apa ya Grand Island ya di Pakuan City dan satunya di Surabaya Town Square Hai nanti kita bakalan Hai bayang review satu-satu kemudian foto-foto yang banyak buat dimasukkan di blog di alufimoto.com eh dasar Hai kemudian untuk CBR 250 RR ini ada tiga jenis warna yang pertama perpaduan hitam dan merah hitam dan kuning dan yang terakhir ini yang paling gua nggak suka ya warnanya sama dengan CBR 150 RR RR eh nggak pakai RR ini CBR 150 R yang ini juga aduh 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 yang racing jadi kalo dari jauh lu nggak bakal lu bisa nebak karena CBR 250 RRR atau CBR 150 RRR R aaaay susah banget ngomongin RRR RRR Rag ane we ini agak klaudi ya berawan jadi anginnya banyak dan saya lupa bawa jam aduh Kenapa kalau di Surabaya Banyak banget mobil yang peyot Enggak di depan Enggak di belakang Enggak di samping Banyak banget peyotnya ya Aduh Gagak muat lagi Fuck Aku macet Soalnya Mahasiswa aja disini Pada bawa mobil bro Emang gue gede banget semoga velgnya gak kenapa-napa velgnya mahal nah that's Grand Island fine we have to turn right right now wiii aje gile keren coy anjing yang mahal sendiri gua apa motornya CBR semua parkir umumnya dimana gue ya hehehe oh ini ya 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 ini bukan buat CBR ternyata fine sini aja dah tuagap atma oke mari kita jelajahi CBR 250RR oke what's up youtube so akhirnya finally hampir nunggu 45 menit buat nyobain CBR 250RR hehehe cape gue buset dah ini ini dipakaiin dekor sama masnya sudah loh sekarang ini kita gila aja dari antrian segini banyak buset dah halo hehehe buset dah lebar wow 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 dan here we are CBR 2000RR finally ini pakai 250cc kenal potnya 2 hmm oke sekarang bagi black yellow yah Ini kayaknya udah low side nih Udah kena lecet dikit Siap Oke kita coba pake sport plus Coba Coba 14.000 Kita buat Handlingnya Enak banget bro Sumpah Singkat banget Tapi ini okey Uuuuh Nyos Ini susah ya Si Oke fine Uits Sorry Oke Gile Beli aja kaga Menyoba Tapi nunggu lama Cape deh So finally Ini Haa Test rate yang paling melelahkan Banyak banget CBR nya bro Jadi ceritanya Untuk CBR 250RR Yang baru saya coba tadi Sebenernya sih Enak banget sih Cuma memang Karena course nya dikit Atau sempit Jadi ya Gak kerasa Untuk dari CBR 250RR Yang tadi saya coba Itu Handlingnya Enak banget bro Untuk posisi ridingnya Memang Keliatannya Resi Soalnya Untuk stangnya sendiri Under yoke ya Cuma pas saya naik Pas saya Bokong saya di belakang Itu Seriusan Itu adalah Motor 250cc Yang paling nyaman Riding posisinya Khususnya yang fairing ya Kalau 250cc Yang paling nyaman Tentu Inazuma lah Meskipun berat Tapi seriusan Itu tadi Emang Gak kerasa Bahwa Ngebut ya Padahal tadi Udah Overreve loh Gare 1 aja Udah sampai 14.000 Kalau gak salah Udah sampai Sengaja sih Gak tau tuh Tadi Kecepatannya berapa Kemudian untuk Performa Harus gue akuin Itu memang Terbaik Untuk 250cc Sekarang Kalau sebelumnya R25 Jadi jawara ya Tapi sekarang Girela R250RR Yang jadi jawaranya Udah kenceng Nyaman Ergonominya juga Enak Jawara dah Tadi unit yang saya Pakai itu Yang Kayaknya udah pernah Crash ya Yang kemarin di Malang Kalau gak salah Kemudian Suspensinya Empuk Kemudian dia pakai Sok belakangnya Pakai unit rack Jadi Pas saya buat Meliuk-meliuk Itu enak banget Jadi gak Bampi Gak limbung Bahasa Jawanya Kemudian tadi Yang di Pas putaran balik Sengaja saya Gak ngebut Cuma Buat ngerasain Itu Apa namanya Untuk handlingnya Kayak gimana Ternyata Nyaman juga Buat di Itu Simulasikan Di Jalanan perkotaannya Terus Apakah dengan Duit 72 juta Gue akan beli Hmm Agak senat Saya tetap Memilih R6 N Soalnya itu Memang Mau G harian Ya You know 250 sama 650 Jauhnya kan Jauh banget ya CC nya aja Beda Sizingnya aja Beda Dan meskipun Koge look Tapi tetap Harga tuh Gak bisa nipu Bro Meskipun Secondnya 70 juta Ampikan Barunya dulu 130 juta Bro 2012 Kalau salah Oke Mungkin gitu aja Dari Review singkat CBR 250RR Yang Baru aja Degelar di Grand Island Aku One City Surabaya Jangan lupa Untuk Subscribe Like And Share Dan Jangan lupa Juga Kalau Misalnya Mau beli Kontak Saya Biar Saya Bisa Ngeseret Lagi See you Bye Bye I'm out